Intro Pasukan Israel melancarkan serangan dan mencoba menembus Tulkarem di tepi barat Palestina Namun serangan itu berhasil digagalkan oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa Padahal dalam serangan itu Israel telah menggunakan drone bunuh diri Kabar ini dikonfirmasi oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa Yang merupakan sayap militer jihad Islam Palestina dan sayap militer Fatah Brigade tersebut mengungkapkan bahwa unit tekniknya menargetkan kendaraan IDF Menggunakan peledak yang mengikipatkan serangan langsung Kelompok itu menyatakan bahwa para pejuangnya menghadapi kendaraan pendudukan Yang masuk dari lingkungan Al-Balauneh dengan rentetan peluru dan alat peledak Selama upaya penyerbuan tersebut, sebuah jihad IDF menargetkan sebuah lokasi di kamp tersebut Super lokal melaporkan bahwa drone bunuh diri juga digunakan oleh Israel Namun tidak ada korban jiwa yang tercatat karena serangan tersebut Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pasukan militer Israel dalam jumlah besar Menyerbu tul karem disertai dikan bulldozer militer Selama penyerangan, bulldozer melakukan penggalian dan pembongkaran corat Media Palestina mengatakan bahwa militan Palestina menargetkan penarikan pasukan pendudukan Israel dengan tembakan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana